Hi everyone, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti KBM online dari rumah masing-masing. Ketemu lagi dengan Miss Inge dalam video pembelajaran SBDP kelas 3 dan sergasa. Hari ini kita akan belajar tentang seni kolase. Nah, ada pun materi yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu tentang pengertian seni kolase, yang kedua cara membuat seni kolase, dan yang ketiga contoh seni kolase. Langsung saja kita ke pengertian seni kolase. Kolase adalah karya eksplasi dua dimensi atau disebut juga karya seni dengan cara menempel. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat seni kolase, yang pertama teman-teman menyiapkan kertas, yang kedua gunting, yang ketiga lem, yang keempat alat tulis, ya, sepensil, penghapus, yang kelima daun kering, dan yang keenam alat warna. Jadi di sini Miss Inge akan fokuskan ke materi membuat seni kolase dengan berbagai tempelan daun kering. Oke, selanjutnya yaitu cara membuat seni kolase. Yang pertama, teman-teman membuat pola gambar pada kertas. Yang kedua, beri lem pada daun kering, daun yang sudah dikumpulkan teman-teman ya, kemudian tempelkan daun kering yang sudah diberikan tadi pada pola gambar. Yang keempat, tambahkan hiasan dengan gambar dan berilah warna. Jadi teman-teman mengumpulkan daun kering, membuat pola, nanti ditempel-tempel dengan daun-daun yang sudah teman-teman kumpulkan tadi. Nah, di sini ada contoh membuat kolase dari daun kering. Yang pertama, di sini teman-teman bisa melihat ada gambar kolase ikan, gambar kolase ulat, gambar kolase bunga, dan gambar kolase pohon. Jadi ini merupakan contoh kolase dengan bahan dari daun kering. Oke, kesimpulan untuk materi pembelajaran hari ini, karya seni kolase merupakan karya seni dengan cara menempel pola gambar dengan bahan tertentu. Untuk tugas SBDP hari ini, silakan teman-teman di rumah membuat sebuah karya seni kolase di buku gambar atau kertas ya, temannya boleh hewan atau tumbuhan pilih salah satu. Ya, saat ini tugas pada link e-diary paling lambat hari Senin, 15 November 2021 sampai dengan pukul setengah sembilan malam seperti biasanya. Oke, misalkan tunggu tugasnya, tetap semangat mengerjakan tugas dari rumah masing-masing. Thank you for watching, stay healthy and stay healthy. Goodbye everyone!